Ya kita lanjutkan kembali pemirsa kepolisian resor Tulang Bawang Lampung menangkap sopir dan kernet truk tangki pengangkut solar bersubsidi karena diduga hendak menyelewengkan ke sektor industri. Modusnya dengan mengurangi jatah pasokan dari Pertamina saat mengantar solar ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Dua orang tersangka digiring ke markas flores Tulang Bawang bersama truk tangki yang mengangkut 20 ribu liter solar bersubsidi. Saat memindahkan ke puluhan drum, kedua tersangka ini diketahui merupakan warga bandar Lampung sendak mencuri solar yang dibawa dengan merusak stengel selang pemindah yang ada di bagian bawah kendaraan. Penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi menerima laporan dari pengelola SPBU di Indraloga, Wayakenanga, Kabupaten Nema Suji yang kerap mengeluhkan kurangnya kuota dari Pertamina. Pemilik curiga jatah solar dari Pertamina dikurangi di tengah jalan oleh sopir kendaraan yang biasa mengantar BBM ke wilayah Mesuji. Para tersangka mengaku setiap mengirim pasokan BBM ke SPBU selalu mengurangi 400 liter di tengah jalan kepada sejumlah pelanggan.